1, 2, 3, 4 Wah jumlah kalian banyak banget sih Otan sampe bingung mau mulai ngitung dari mana Tapi kalo info dari agen Otan sih Ada sekitar 1.500 ekor ayam kampung disini Pantes kalian ruame banget ya Seluruh sobat otan di kandang ini Adalah jenis ayam KUB Singkatan dari Kampung Unggul Balitbang Ayam kampung KUB merupakan hasil seleksi generik Yang dilakukan balai penelitian dan pengembangan pertanian di Indonesia Sejak tahun 2013 Sobat otan ini lebih unggul loh dari ayam kampung biasa Mereka gak mudah stres ketika ada manusia Pertumbuhan berat badannya cukup cepat Lebih tahan dari penyakit Dan masa pengeramannya singkat Biasanya ayam KUB yang berusia 10 minggu Bobotnya sudah mencapai sekitar 1 kg Dengan berat karkasnya sekitar 700 gram Barulah di usia 12 minggu aja Sobat otan ini udah bisa dipanen Mantuk Kamu benar-benar produk asli dalam negeri yang T.O.P.B.G.T sob Salut Tidak Sabar bun Sabar Ingat Ini bulan suci Ramadan loh Harus jaga emosi Jangan marah-marah Nanti pahala puasanya hangus Nanti pahala puasanya hangus Yang ini banyak sekali Tidak Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah Jangan marah-marah Waduh Santai Sobat otan jadi pada kaget tuh The power of emang-emang emang gak ada tanya mania ya Langkep ayam aja Staminanya pakai tenaga kuda Oh iya Bunda bundi ini ternyata lagi panen ayam kampung teman Tentu deh semangatnya menggora cetar membahana Pasti ayamnya buat semur lauk buka puasa nanti ya Otan becanda kok Ayam-ayam ini rencananya untuk dijual teman Kebanyakan ayam disini dipanggangnya hidup-hidup Baru dijual lagi ke pasar Caranya cukup dengan paling rapi ya Tangkap ayamnya lalu diikat kakinya Teknik seperti ini lebih efisien teman Mudah dibawa juga ditimbang Kalau udah ahli cukup 10 menit aja Puluhan ayam bisa dikegam Oh iya Tangannya belum selesai Ayo bunda bundi Kita kasih ayam ke paman Bawa ayam KUBnya ini ke pasar cukup dengan motor aja loh Wah muat banyak ternyata ya teman Oke deh hati-hati sampai pasarnya ya Om kamera men Tadi kita kan lagi main sama ayam KUB Kok sekarang malah ke tempat filelele sih Eits tapi sebentar sebentar Otan baru ingat nih Karena kandang ayam KUB disini satu tempat dengan kolam lele Makanya pakan untuk ayam KUB diolah langsung dari sisa filelele teman Saat proses filele ini bagian ekor, kepala, kulit, dan tulang lele akan disisihkan Sisa filele tadi yang bila dibiarkan akan menjadi limbah Selanjutnya dikelola menjadi pakan ayam KUB Dalam seharinya ada sekitar 250 kg sisa filele Kalau dibuang begitu aja kan sayang teman Lanjut Limbah filele tadi digiling sampai halus tanpa campuran apapun Saat proses inilah seluruh bagian ikan lele akan hancur dan tercampur Udah gak kelihatan kan kalau ini limbah filelele? Cakep! Sesudah ini masuk ke tahap pengukusan selama kurang lebih satu jam Tujuannya agar sisa ikan lele bertekstur halus, matang, dan bersih dari bakteri jahat Selanjutnya masuk ke tahap pengepresan Untuk mengurangi kadar air yang masuk selama proses pengukusan Dengan pressing seperti ini Sebanyak 20% air bisa lenyap loh Keren! Dan terakhir proses final Limbah filele ikan lele akan dicampur dengan dedek dan jagung kering Lalu dimasukkan dalam mesin pelet pakan Untuk mencapai tekstur yang sesuai sama kesukaan sobat otak Hasilnya seperti ini nih Pelet yang gak terlalu bulat dan padat Agar bertekstur rumah teman Ternyata kalau soal pakan Kamu pemilik juga ya sob Kalau sudah sesuai selera Sobat otak ini akan makan lelahap sekali Satu hari biasanya hingga tiga kali makan Wah makanmu banyak juga ya sob Tapi kalau puasa begini Makannya sembunyi-sembunyi ya Otan bercanda kok Siapa nih disini yang suka buka puasa pakai ayam goreng? Pasti enak deh ya Yats! Ingat! Ini masih puasa ya Mending sekarang kita kenalan aja ya teman Sama dua jenis ayam konsumsi favorit orang Indonesia Ada ayam kampung dan satu lagi ayam broiler atau air negeri Kalau sekilas dari fisik ayam kampung jauh lebih berotot Sedangkan ayam broiler lebih banyak dagingnya Bisa dilihat dari bagian pahannya ya teman Ayam broiler lebih berisi dari ayam kampung Teksur dagingnya juga berbeda nih teman Ayam kampung punya dagingnya yang cenderung lebih liat Makanya memasak ayam kampung butuh waktu yang lebih lama Agar empuk dan matang sempurna Sedangkan ayam broiler Dagingnya lebih tebal dan mudah matang Dari kulitnya ayam kampung punya kulit yang lebih kenyal dan tidak mudah sobek Sedangkan ayam broiler tekstur kulitnya lebih lembut dan mudah sobek Kalau dari segi rasanya ayam kampung jauh lebih gurih dari ayam negeri Kalau dari segi nutrisi ayam kampung punya kandungan protein yang lebih besar dari ayam broiler Teman! Ada yang tau gak siapa hewan pemangsa yang paling ayam takuti? Siapa? Buaya? Ular? Musang! Semuanya emang pemangsa ayam sih Tapi bagi kebanyakan orang percaya kalau elang yang paling ayam takuti Gak percaya? Yuk coba kita buktikan Gimana ya kalau kita kasih suara elang dari speaker ini? Kira-kira sobat otan lagi santai begini? Bagaimana ya responnya? C'mon agensi otan Nyalakan musiknya Oh lo Satu Dua Tiga Lo 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 Ternyata ada responnya teman Sobat otan yang tadi riuh dan banyak bergerak Sekarang berubah jadi lebih diam ya Seperti ayam kaube ini Karena lama di dalam kandang dan jarang menemui predator alamnya Sobat otan ini jadi asing dengan suara elang Makanya saat didengarkan suara elang Mereka cenderung diam untuk mencerna asal suara ini teman Beda halnya dengan sobat otan yang hidup berkeliaran di hutan atau kebun Mereka kenal dengan suara elang dan takut dengan suara itu Siapa disini yang suka makan ayam? Masuk! Tapi teman tau gak? Banyakan manusia atau ayam yang ada di dunia Fakta uniknya meski manusia sering makan ayam Nyatanya jumlah sobat otan ini jauh lebih banyak loh Berdasarkan data statiska.com Jumlah populasi ayam saat ini sekitar 26 miliar ekor Jumlah tersebut meliputi ayam petelur dan pedaging Sedangkan jumlah manusia saat ini ada sekitar 8 miliar Wow! Itu artinya perbandingan manusia dan ayam adalah 1 banding 3 Jumlah kalian benar-benar banyak ya sob Salut otan!